Terima kasih Bala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat, sehat, taufik, inayah, maupun nikmat yang paling besar yaitu Islam dan imam Salawat serta salam, jangan lupa kita selanjutkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit keputusan yang berkentang kesabaran Sabar berasal dari kata subaru Yusuf, yaitu yang artinya menahan Menurut istilah, sabar adalah menahan diri dari kesusahan dan menjaga lisan dari celahan Baik menjaga diri dari kekuatan yang tercelahan Sabar merupakan ajaran yang banyak disimbun dalam Al-Quran maupun hadis Sehingga manusia senantiasa dianjurkan untuk selalu bersabar dan menerima Kesabaran yang sebenarnya adalah kemampuan untuk menahan sikap Sehingga bisa dengan ikhlas menerima dan mendapatkan balasan di akhirat telah Allah subhanahu wa ta'ala berkirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang berkiru Yang artinya, baik orang-orang yang beriman Jadikanlah sabar dan sholat sebagai teman-teman Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar Dalam ayat tersebut, Allah menjelaskan kepada orang-orang yang beriman Bahwa Allah akan selalu berserta mereka Yang menjadikan sabar dan sholat sebagai teman-teman Jadikan kedudukannya tinggi di syolat Sebagai penghati orang-orang yang selalu bersabar Demikian, kutumnya dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat Sekian dari saya Bilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih